Sebuah kapal motor penangkap ikan terbakar di Pulau Berhala, Sumatera Utara siang kemarin. Seorang anak buah kapal tewas, sementara dua lainnya dinyatakan hilang. Kapal motor penangkap ikan KM United berkapasitas 60 gros ton yang berlayar dari pelabuhan perikanan belawan. Menuju fishing ground, perairan Pulau Berhala terbakar. Di perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang, Bedagai. Proses pemadaman dibantu oleh kapal kargo KM Tanto yang sedang melintas. Namun besarnya kobaran api membuat kapal dengan cepat habis terbakar. Saat terbakar, KM United berpenumpang 10 anak buah kapal. Satu ABK bernama Ali Siman Juntak meninggal dunia, sementara anak hoda kapal John dan Simatupang dinyatakan hilang. Sementara tujuh anak buah kapal lainnya selamat setelah berhasil melompat dari atas kapal. Ini kan untuk biar tahu apa penyebab baik terbakar yang abel ini sengaja ataupun memang kecelakaan murni. Terhadap dua yang hilang itu gimana? Kita pencarian ya? Nanti kita boleh sedangkan di sumar ritim. Artinya ada berapa sasi yang diperiksa di? Sekarang di ruang Gakum ada enam, karena satu masih mungkin trauma udah biar lagi dulu lah. Para korban selamat dibawa ke pelabuhan belawan, Tim Sar dan KM Sanjaya masih melakukan pencarian terhadap dua ABK yang hilang. Sementara polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar Ainews melaporkan.